Kutu loncat di Perang Dunia II Yang Kium Jong, mungkin jadi manusia paling apes sekaligus sabar, yang pernah ikut Perang Dunia II. Bayangin aja, dia pernah ditangkep dan dipaksa suruh perang sama tiga negara yang berbeda. Pada 1938, Jong dipaksa jadi wibu sama Jepang buat perang lawan Uni Soviet. Pada pertempuran Halkin Gol, Jong malah ketangkep sama Soviet, dan dipaksa buat lawan Nazi Jerman. Namun di tengah peperangan, lagi-lagi pria bermuka kasian ini ketangkep. Sekarang giliran sama Nazi, si Jong dipaksa buat lawan balik Soviet dan Amerika. Belum lama jadi babu mbah Hitler, Jong lagi-lagi-lagi ketangkep dan ditahan, tapi ini buat terakhir kalinya, yaitu sama Amerika. Jong yang kayaknya punya prinsip yang penting hidup ini, akhirnya pensi setelah PD2, dan milih ngendok di Illinois, Amerika, sampai mati.